Putra Bungsu Presiden Jokowi Kaisang Pengarut mengaku diberikan tumpangan jet pribadi oleh temannya saat berpergian ke Amerika Serikat. Sosok teman yang berbaik hati kepada Kaisang tersebut diketahui berinisial Y. Hal itu disampaikan Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan pada selasa 17 September 2024. Meski begitu, ia belum bisa memastikan nama lengkap Y dan latar belakangnya. Pahala mengatakan Kaisang dan istrinya, Erina Gudono, bepergian ke Amerika Serikat bersama kakak iparnya dan staff. Menurut pengakuan Kaisang, tarif tiket untuk setiap orangnya sekitar 90 juta rupiah. Pahala menyebut KPK nantinya akan menetapkan perjalanan Kaisang itu masuk dalam milik negara atau pribadi. Jika laporan tersebut terbukti milik negara, Kaisang harus menyetor total tiket sekitar 360 juta rupiah. Sebelumnya, Kaisang mendatangi gedung KPK pada selasa pagi untuk mengklarifikasi terkai jet pribadi. Kaisang ke Amerika Serikat yang numpang atau bahasa berikutnya neping pesawatnya teman-teman. Dan ada jalan lagi sih. Jadi intinya untuk lebih lanjutnya bisa ditanyakan ke KPK untuk lebih detailnya dan lebih lanjutnya. Tapi sebelum saya izin, saya perkenalkan dulu teman-teman saya yang membantu saya. Ada Mas Nasrullah sebagai kuasa hukum saya. Ada Mbak Frensih juga sebagai jurubicara. Saya kira itu aja. Saya izin lanjut kerja. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.